Halo teman-teman semua, selamat sore nih. Apa kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik aja ya. Oke teman-teman, selamat datang di webinar Act Responsible, Think Sustainable di Manifesto 2020 kali ini dengan narasumber Nadine Jadrawinata. Oke, kembali bersama aku Fidel dan aku Shirin. Dan kembali lagi kita berdua bakal nemenin kalian dalam menjadi MC di webinar kali ini. Kita berdua bakal nemenin kali ini. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lalu untuk berin, kita berdua banget, Shir. Ya oke, mungkin kalau dari Fidel sendiri nih, aku mau tahu, ini kan webinar kedua kita nih. Ada nggak sih perasaan yang berbeda atau mungkin lebih excited gitu dengan narasumber yang kali ini, Fidel? Pokoknya di webinar yang kali ini aku pastinya nggak kalah excited dong ya dari webinar kedua kita di Manifesto 2020. Tapi pastinya nggak kalah seru dong ya, karena narasumbernya juga pasti nggak kalah keren dari yang sebelumnya. Oke, seperti yang kita semua tahu nih, kita hari ini tuh mengundangkan Nadine Jadrawinata. Pasti semuanya disini daripada kenal dong ya, sama kan Nadine. Jadi, kan Nadine ini buat kalian yang belum tahu, pernah menjadi putri Indonesia di tahun 2005, teman-teman. Dan kan Nadine juga merupakan founder dan executive director dari si Soldier yang pastinya kalian juga udah tahu kalau kalian langsung cek ke Instagramnya. Oke, oke. Jadi, kita udah dengar nih dari Fidel, kesan-pesan, mungkin mau dengar satu atau dua dari peserta yang disini adalah karena dari sekarang aja udah ada 462 partisipan. Terima kasih semua. Iya, bagus banget nih. Mungkin satu orang aja kali ya share, karena mungkin udah pada nggak sabar banget dibuat dengarin Kak Nadine buat sharing-sharing. Boleh aku mau coba tanya Kak Anastasia Flower, boleh coba di-unmute dulu mungkin? Halo, Kak. Halo, Kak Anastasia Flower, apakah bisa meng-unmute mic-nya? Oke, mungkin masih belum bisa ya untuk Kak Anastasia Flower. Aku mau coba tanya yang lain deh. Aku mau coba tanya Kak Angelina Love, ada nggak di sini? Halo? Oh iya, mungkin masih belum ada juga kali ya. Yaudah, oke. Mungkin, Del, kalau misalnya belum ada, kita mau kasih pengumuman aja kali ya. Jadi, di webinar kali ini, kalian juga bisa mendapatkan e-certificate. Di mana e-certificatenya ini, kalau kalian membutuhkan sertifikat, jangan lupa untuk mengisi Google Form pendaftaran yang akan sebentar lagi tertera di share screen ya di sini. Atau kalian juga bisa langsung scan barcode-nya aja dan kalian bisa langsung mendapatkan atau mendapatkan antrian mungkin ya untuk mendapatkan e-certificate ini. Soalnya e-certificate akan dibagikan maksimal H plus 7 dari rangkaian acara manifesto ini berlangsung. Dan bila kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa menghubungi CP yang tertera juga. Oh iya, satu lagi, e-certificate akan dibagikan melalui website manifesto, yaitu www.manifesto.online. Oke, teman-teman. Mungkin kita sekarang bakal lanjut. Karena di webinar ini juga kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk kita semua. Ada beberapa peraturan yang harus ditaati. Mungkin boleh dibantu sama Fidel untuk peraturan? Boleh banget, Syar. Oke, jadi teman-teman, aku bakal membacain beberapa peraturan yang berlaku selama acara webinar ini berlangsung ya. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengatikan suara atau mute selama kegiatan webinar berlangsung. Dan apabila peserta tidak mematikan mic, maka host akan melakukan mute terhadap peserta tersebut. Yang kedua, peserta diharapkan untuk berada di kondisi yang kondusif saat menyalakan kamera atau on-cam. Dan apabila peserta dalam kondisi yang tidak kondusif, maka host akan menonaktifkan kamera peserta tersebut. Yang ketiga, peserta hanya diperbolehkan bertanya pada saat sesi tanya-jawab. Yang keempat, peserta diharapkan untuk menggunakan bahasa yang santun, sopan, serta tidak mengandung unsus arah. Yang kelima, peserta baru boleh menyalakan mic dan berbicara setelah dipersilakan oleh MC maupun moderator. Dan yang terakhir, peserta diwajibkan untuk mengikuti dan juga menaati seluruh peraturan yang berlaku. Apabila melanggar, maka sertifikat keikut sertaan peserta yang bersangkutan tidak akan diberikan. Nah, jadi penting banget buat teman-teman sekali lagi untuk mematuhi peraturan yang sudah ada di webinar ini. Oke, sebelum kita mulai, kami juga ingin berterima kasih untuk pihak sponsor di Manifesto 2020 ini, yaitu Teach Cash with Oxford. Jadi, kalau di Indonesia itu, teman-teman, ada sebuah lembaga pelatihan yang namanya Teach Cash with Oxford. Nah, Teach Cash ini menyediakan program pelatihan bahasa Inggris berbasis conversation. Dan sebelum ada di Indonesia, juga sudah ada di beberapa negara lainnya, seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, Saudi Arabia, Turki, dan Brazil. Jadi, pastinya teman-teman, lembaga ini adalah lembaga yang super kredibel dan jangan lupa untuk cepat-cepat mendaftarkan diri kalian. Oke, sebelum kita mulai, langsung aja, aku bakal memperkenalkan dulu kalian semua dengan Ibu Irsanti, yang merupakan salah satu dosen di manajemen Utpar yang akan menjadi moderator di webinar kita kali ini. Selamat sore, Ibu Irsanti. Halo, selamat sore, Fidel Sirin. Halo, Ibu. Oke, kalau begitu, karena mungkin teman-teman di sini juga pastinya udah nggak sabar nih buat langsung segera mulai ke acara ininya, waktu dan tempat kami akan persilahkan kepada Ibu Irsanti, selaku moderator, Ibu. Baik, terima kasih, Fidel Sirin. Oke, selamat sore, Mbak Nadine. Sore. Halo, Mbak. Apa kabar? Selalu baik. Aduh, senang banget loh, Mbak, dipertemukan dengan Mbak Nadine di webinar manifesto 2020 ini, Mbak. Sebelumnya, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing bersama kita hari ini. Dan mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi kali ya, Mbak, karena saya yakin di sini udah banyak banget yang nggak sabar dengar sharing-sharingnya Mbak Nadine di webinar kali ini dengan topik Act Responsible and Think Sustainable ya, Mbak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak, sekarang kesibukannya Mbak Nadine apa aja sih? Kalau kesibukan masih sama seperti yang lainnya ya, bekerja dari rumah, dan yang pastinya untuk traveling saya batas. Pak, kalau saat ini traveling untuk liburan ya, untuk rekreasi dalam jangka waktu yang lama gitu. Kalau mungkin set vacation udah jenuh, mungkin boleh kita keluar dulu untuk mendapatkan refreshing, tapi tetap 3M, tetap harus diprioritaskan. Tapi kalau untuk liburan, saat ini saya sama Dimas kita batasi dulu. Oke, setuju ya Mbak ya, stay safe yang penting ya Mbak ya. Tapi kelaku intip-intip gitu, kayaknya meskipun lagi pandemi gini, di rumah aja Mbak Nadine tuh tetap ya, di Instagramnya tuh aktivitinya selalu yang produktif dan positif gitu loh. Luar biasa banget pokoknya. Harus banget lupu lupanya. Benar. Setuju, setuju, setuju Mbak. Nah Mbak, sebenarnya nih ya, di webinar kali ini tuh aku tuh penasaran banget, awal mula nih, seorang Mbak Nadine ya, seorang Putri Indonesia 2005, aktris topan atas ya, bisa kemudian punya banyak aktiviti yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan Mbak. Kalau boleh tahu itu awal muda, mulanya tuh gimana Mbak? Kalau kepedulian lingkungan, jadi sebenarnya itu bukan pilihan manusia bahwa kita harus menjaga lingkungan kita gitu. Tapi itu sebuah kewajiban. Dan itu harus ditenamkan dari kecil. Pertama, orang tua aku mengajarkan untuk menjuri akan lingkungan, karena lingkungan ini adalah rumah diri. Jadi, mulai dari rumah, kemudian pada saat lagi jalan-jalan bersama keluarga, kemudian ketemu orang, kita harus mencoba menerapkan bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita sentuh, apapun yang ada di sekitar kita, itu adalah tanggung jawab kita. Nah, yang pertama yang harus diperlukan adalah kita mau bertanggung jawab. Dan itu awalnya dari diri sendiri, dari orang yang paling terdekat dengan kita adalah keluarga. Kemudian kita mulai meluas dengan ruang yang berbeda, di sekolah, ruang kerja, bermain. Kemudian sampai di titik saya ketemu partnerku namanya Dini, kita mencoba buat yayasan namanya Soldier. Kenapa? Karena kita ingin mencangkup orangnya. Jadi, sekarang aku sudah di titik ingin mengajak orang lebih memperhatikan apa yang ada di sekitar. Dan untuk menjaga lingkungan bukan hanya bicara tentang aku, atau partnerku, atau si Soldier, tapi memang itu semua harus punya peran di dalamnya. Jadi, kepedulian itu artinya kita peduli pada diri kita sendiri. Lingkungan bersih harus bersih, hidup kita bersih, kita punya lingkungannya bersih, dan menjadi lebih baik semuanya, kan? Oke. Ya ampun, Mbak, menohok banget, benar banget ya. Semuanya dimulai dari diri sendiri ya, Mbak. Iya. Luar biasa. Sebenarnya kayaknya, Mbak Rindu, aku tuh sempat ngintip-ngintip. Memang kayaknya betul-betul Mbak Nadini tuh berusaha, nggak cuma, apa ya, menginfluence lingkungan sekitar, tapi berusaha untuk menginfluence lingkungan yang besar, dengan menjadi founder dan executive director dari si Soldier. Nah, si Soldier ini tuh sebenarnya, apa sih yang kemudian mendasari, kenapa tiba-tiba bisa memulai langkah keperduaan lingkungan ini dari SPVT di bidang kelautan ya, Mbak? Iya. Jadi, kalau segeri ini berawal dari pada saat saya sering jalan-jalan, karena pekerjaan adalah, pekerjaan saya adalah jalan sambil menghidupkan orang yang ada di darahku. Dan menurutku, itu sangat susah-susah gampang. Kenapa? Saat kita berada di sana, semua bergerak. Tapi pada saat aku udah keluar dari daerah itu, orang tersebut, daerah itu, kembali lagi dengan pola sama yang sebelum aku datang. Jadi, rada sulit untuk mengingatkan kemungkinan atau untuk komitmen pada apa yang sudah aku wajarkan, dan mereka sudah menerapkan kembali lagi karena kesibukan lain. Nah, itulah muncul si Soldier yang sekarang udah 14 titik, dan ini punya perannya masing-masing, dengan budayanya masing-masing. Jadi, memang disesuaikan dengan gaya hidupnya per daerah itu. Dan memang harus punya tanggung jawab masing-masing, karena kita mantau satu persatu orang-orang, atau teman-teman si Soldier lainnya. Baik itu orang-orang, baik itu yang memang ingin terlibat di lingkungan ya. Dan si Soldier sendiri punya filosofi air mengalir dari hulu ke hilir. Jadi, semua yang ada di daratan, yang mana itu hulu, berakhir di lautan hilir. Jadi, si Soldier itu bukan hanya bicara tentang laut saja, tapi sebenarnya bicara tentang di mana kita berada. Yaitu di daratan, baik itu di rumah, baik itu lagi di jalan-jalan, dimanapun kita menapak, itu adalah rumah kita. Yang berakhir nanti semua persampahannya yang ada di lautan. Nah, kita mencoba untuk bergerak, jangan sampai ini sampah berakhir di titik terakhir, yaitu di laut. Dan itu harus diingat kembali, yang mana si Soldier ini, kita mencoba mencari apa yang nyaman buat kita dengan aksi pada diri sendiri. Jadi, si Soldier ini, kenapa kita harus berbagi? Karena belum tentu kita punya bayangan harus lain gitu ya, atau benar-benar nggak tahu bagaimana mulainya. Dengan hashtag si Soldier di dunia maya, di sosial media, itu bisa mencoba berbagi apa yang kita lakukan dengan menunjukkan self-actionku ini loh. Self-actionku mungkin di pemilahan loh, atau self-actionku bawa Tumblr sendiri loh. Jadi, saling berbagi, saling belajar, dan mencoba mencari self-actionnya pada diri masing-masing. Oke, benar banget ya Mbak. Karena kadang-kadang kita nggak tahu hal kecil apa yang bisa kita kerjakan, padahal mungkin kita bisa start dari hal yang paling biasa kita lakukan gitu ya Mbak ya. Benar banget. Self-action itu mungkin memang harus dibantu, diinspirasi oleh teman-teman si Soldier ini nih. Luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu, itu kan mungkin jangka pendek ini. Kalau jangka panjangnya, kira-kira komunitas ini sendiri harapannya apa sih Mbak? Yang harapannya tetap kompak, dan pastinya teman-teman dari si Soldier sendiri juga nggak selalu sama. Pasti dengan berjalannya waktu, kita pun juga punya prioritas yang baru, dan kita selalu menggandeng dari segala umur. Tapi yang perlu dipegang sampai nanti kalau udah nggak aktif di si Soldier, yaitu apa pebelajaran yang diterima di si Soldier, yaitu self-action itu sendiri. Jadi, kalau udah nggak aktif di si Soldier, kita bisa menerapkan di rumah dengan kita membersihkan rumah kita sendiri, atau men-filter, mengurangi plastik masuk ke dalam rumah. Mungkin salah satunya, kalau kita lagi pesen makanan, kita bisa bilang atau kasih notes, nggak usah pakai senogarku ya, either way kita juga makan di rumah kok, kita ada senogarku sendiri kok. Kemudian nggak usah pakai sedotan, jadi mengurangi penggunaan sedotan, plastik. Dan ini yang perlu kita ketahui adalah kita harus step forward. Dalam arti ya, kalau kita nggak bicara, barang-barang itu akan datang dengan gampang rumah kita. Dan kita harus mencoba mengurangi, menyalahkan orang. Seperti, ya itu kan memang fasilitas dari restoran itu semua dikasih. Memang benar. Tapi kalau memang kita mau mengurangi, coba mengambil isu lingkungan, mengurangi apa dengan filter apa yang ada di rumah. Atau kita ingin mengurangi baju kita gitu. Mungkin ada yang bisa kita upcycle, kita coba fungsinya kembali dengan bentuk yang berbeda, bisa juga. Jadi tidak, lingkungan itu tidak dicatai plastik aja, tapi baru sekali. Kita tinggal memilih dan konsisten pada pilih. Oke. Luar biasa ya. Tadi udah jadi semakin tergambar, ternyata tindakan-tindakan yang mungkin bisa membantu. Kalau seharian lingkungan itu bisa dimulai dari action kita yang paling sederhana, bahkan dari kehidupan kita sehari-hari yang bayang. Aku bisa. Jadi kan benar-benar itu apa sih? Aku ada di sini. Mau banget, Mbak. Mungkin udah pernah ada yang lihat di Instagram sih, jadi kayak gini, ini baju kutungan aku, baju tidur, terus aku jadiin jadiin tasnya di bawahnya. Jadi ya ini baju kesayangan aku dan aku nggak pengen dibuang, tapi aku pengen tetap fungsikan. Nah ini upcycle namanya. Jadi ini bisa salah satu. Karena virtual jadi begini ya. Seperti inilah. Karena memang fashion itu salah satu industri yang cukup mencemari lingkungan ya, setaku ya, Mbak. Makanya mungkin kita harus berpikir apa yang bisa kita kontribut dari keseharian kita yang salah satunya berkaitan dengan fashion. Adversing, menarik banget nih, Mbak. Kalau nggak salah, Mbak Nadi juga punya bisnis yang berkaitan dengan pakaian ya, Mbak ya? Kalau nggak salah, namanya apa ya? Game mode? Ada gama, ada nadi. Nah, kita mencoba pelan-pelan mengganti bahannya juga, kira-mah lingkungan, pensel gitu. Tapi pelan-pelan karena memang cost-nya berat juga. Nah, jadi kita tidak salah kalau kita tidak melakukan itu semuanya. Karena tangan kita pun juga dua. Alangkah baiknya kita memilih dan konsisten di situ. Kalau aku, aku mencoba mengurangi apa yang masuk ke dalam rumah. Karena aku nggak ada air. Jadi aku nyapu sendiri, ngepelah sendiri. Jadi aku tahu berapa banyak sampah yang ada di dalam rumah. Dan aku ketemu teman-teman dinas kebersihan yang selalu ngambilin sampahku. Aku ngobrol dan aku nggak tegak melihat mereka buka sampahku terus mereka harus memilah. Jadi aku harus komitmen memilah sampah. Walaupun banyak pertanyaan dan ngelesan kalau ini kan sampahnya juga dijadikan satu nanti di TPA. emang benar. Terima kasih. selamat menikmati. secara otomatis akan bertanya pada saat kita lagi makan es krim gitu bungkusannya sama tongkatnya, tongkat es krim. Kita akan bertanya kepada yang punya rumah ini buang kemana? Pemilangannya yang mana nih? Yang plastik yang mana? Nah itu pasti akan menjadi pertanyaan bagi yang punya rumah. Kok dia repot banget sih milah-milah gitu. Nah dari situ kan mulai banyak pertanyaan. Jadi jadikan jadi kita contoh sehingga timbulah pertanyaan di sekitar kita. Itu tujuan kita harus self-action. Nah itu si soldier mencoba mengajarkan itu dan berbagi. Nah mungkin bisa diintis lah, diintiskan si soldier. Kira-kira mungkin ada ide-ide baru atau inovasi baru yang bisa disontak. Tapi komunitas dan makhluk lainnya juga banyak banget melakukan hal yang serupa. Jadi nyamannya kita aja kita cocok di komunitas yang mana yang lama-lama di dunia lingkungan. Wow. Inspiring banget sih Mbak. Mind-blowing idea-ideanya. Gak kepikiran sama sekali loh sampai sejauh itu. Ternyata tindakan kecil kita bisa berpengaruh ya. Dan tadi menurut saya salah satu yang paling menarik statementnya Mbak Nadine adalah ketika Mbak Nadine bilang cari yang paling nyaman. Karena mungkin harapannya kalau nyaman jadi bisa habit jangka panjang mungkin ya Mbak ya. Ya betul banget. Contoh nih ya, kalau ini kan dari statement ya pasti berhubungan dengan usaha nih nantinya nih. Pasti buat usaha. Ya bener banget. Kerja di perusahaan besar. Nah mungkin kalau udah mau buat usaha mungkin juga sekarang udah banyak kok yang melakukan packaging yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya seperti seperti kayak gini. Ya besek-besekan. Besek-besekan sekarang pasti kemarin haran, natalan, semua pakai besek. Nah ini mau tangan baru Cina juga kayaknya bisa nih ya. Mengurangi pengurus asik dengan ya kita pakai teks terus apa lagi? Ya pakai ini juga. Aku sih di rumah pakai kayak ini ya. Jadi nggak cuci. Hal-hal yang sederhana seperti ini bisa diterapkan lah. Dan bisa diterapkan. Jadi pasti konsumen pasti akan senang juga kalau kita membeli produk yang memang saat itu atau usaha mempedulikan akan lingkungan. ada poin plus-nya pasti. Betul. Jadi image-nya positif dan itu juga punya dampak positif buat lingkungannya ya. Tapi kan tadi Mbak Nadine juga mention ya bahwa pertama mungkin culture kita belum sepenuhnya mendukung hal tersebut. Kedua cost-nya juga mungkin nggak sedikit ya Mbak ya. Kalau boleh tahu nih mungkin ada pesen nggak atau mungkin Mbak Nadine punya tips gitu ya untuk para pelaku bisnis yang mungkin baru mau memulai bisnisnya atau mungkin gitu bahkan sekarang sudah punya bisnis dan punya apa ya punya harapan bisa berkontribusi untuk lingkungan. Kira-kira apa yang bisa mereka lakukan Mbak? Ya kalau sesuai tema kali ini Add Responsibility Sustainable artinya buatlah yang tersetap dengan mengarah ini kalau memang packaging-nya tidak tidak bisa 100% recycle atau reuse atau apapun itu yang berhubungan dengan ramah lingkungan at least kita sharing apa yang kita pikirkan. Mungkin di dalam packaging itu ada ada cerita tentang tentang mungkin barang jual tentang ramah lingkungan. Sentuhan-sentuhan nanti dengan sendirinya kita sebagai pelaku usaha juga memikirkan aduh plastik tapi ngomongin tentang same kayaknya udah jadi sebenarnya tampaknya sendiri sendiri juga jadi pastinya apapun yang kita pilih komitunlah pada pilihan itu karena itu yang menunjukkan konsisten atau kekokohan dari kalian dan itu membuat membuat kita menjadi orang lebih apa ya lebih tegas dalam buat dan menurutku itu salah satu cara yang yang baik untuk saat ini ya apalagi semua bicara tentang digital at least dari digital kalian sendiri kalian bisa bercerita tentang produk yang mana sih ramah lingkungannya jadi ya pelan-pelan satu tapi konsisten karena semakin besar usaha kalian besar juga semangannya dan siap-siap contek karena usaha kalian udah aman gak akan diikuti karena punya sistem yang yang baik itu yang paling penting dalam usaha oke menarik banget ya bener banget ya yang penting konsisten karena sesuatu kalau mau besar harus dirintis dan harus terus diupayakan ya mbak ya mungkin itu juga yang biasa kita kenal dengan sustainability ya kita kejar dengan cara bernihak konsisten kalau boleh tahu nih Mbak Nadine kira-kira Mbak Nadine punya cerita tertentu gak berkaitan dengan tantangan tadi kan Mbak Nadine mention ya makin besar usaha makin besar upayanya juga makin besar tantangannya Mbak Nadine mungkin pernah punya cerita gak berkaitan dengan tantangan yang dihadapi ketika Mbak Nadine sedang berupaya untuk bertindak sama lingkungan Iya jadi di Sea Soldier banyak sekali pengalaman yang saya dapat teman-teman Sea Soldier ini masih baby masih umur tahun nanti di Maret besok ini 6 tahun jadi selama 5 tahun kemarin kita keliling dan belum ada apa ya ketegasan untuk kurangi penggunaan plastik karena itu baru kemarin ya 1 Juli 2020 nah sebelum penetapan itu itu kalau kita campaign tentang tentang plastik contohnya di Car Free Day banyak orang terus kita coba bawa reusable bag kemudian yang lagi pegang plastik kita minta plastik itu nah orang itu mau mau ngasih plastiknya tapi setelah kita bilang ini kita tuker kok dengan reusable bag oh baru tahu nah disitu kita masuk poinnya apa nah kita tahu pengedukasian bahwa diramah lingkungan bisa dipakai berpulang kalau beli tinggal dimasukkan ke depan pas tidak plastik nah itu itu banyak banyak dicuekin orang banyak ditolak orang tapi dari situ semakin banyak orang peduli dan ditetapkanlah kemarin tidak boleh pakai plastik dan dan pemerintah pun juga cukup cukup tegas ya kita udah lihat Jakarta malah soalayan pakai tidak akan plastik lagi menurutku memang untuk mendapatkan titik yang kita inginkan itu butuh proses itu sama kayak kehidupan mungkin bisa saya dapetin dengan dengan begitu aja apapun yang cepat pasti akan hilang cepat juga jadi kita harus harus kuat melewat proses itu sama kalau kalian temen pengen sesat pengen dapet ujian beres dapet title lulus kalian harus belajar prosesnya yang harus sampai malu belajar terus harus buka buku bacain satu persa cari referensi itu memang begitu prosesnya nikmatin aja nanti juga kalau udah setelah kuliah tangan kuliah loh nanti jadi nikmatin aja proses itu dari situ pun juga kita akan bisa melihat teman-teman kita siapa yang nantinya kita gandeng untuk kerjasama karena kita tahu bahwa dulu ini waktu kuliah ini akhirnya kerja keras banget nih gandeng orang-orang yang kerja keras karena kerja keras punya ide-ide yang brilliant yang memberikan inovasi baru cari teman-temanmu yang kerja keras luar biasa ya ampun aku happy banget dengan Mbak Nadine ngomong kayak karena bener banget belajarnya semalam ya ilang juga materinya semalam ya Mbak makanya teman-teman jangan sistemnya SKS ya sistem kebut semalam tuh aduh gak akan ada benefitnya deh pokoknya gitu ya dan ya ampun Mbak Nadine aku bener-bener merasa apa ya bener-bener terbantu banget nih Mbak Nadine yang menyampaikan pasti jauh lebih nempel dibanding kalau aku dosennya yang ngomong Mbak ya gak apa nih kalau SKS boleh tapi harus tahu konsekuensinya jadi bengkak nanti kalau ketemu gebetan jadi mundur lihatlah itu mukanya jelek nih sekarang nih kusut nah hilanglah gebetan mantep-mantep bener-bener ternyata konsekuensinya bukan cuma materinya hilang semalam tapi juga bisa jadi gebetan kalian kabur gara-gara kalian mata panda nih ya mantep oke Mbak Nadine kalau boleh tahu nih ya tadi kan bicara tentang tantangan gak mudah mengedukasi gitu ya si soldier sendiri kira-kira untuk bisa mendapatkan tadi idea-idea yang fresh dapet terus apa ya cara-cara yang mungkin bisa menggugah teman-teman lainnya untuk punya kepedulian lingkungan biasanya apa yang dilakukan oleh tim si soldier yang pasti harus cari transis banyak-banyaknya khususnya sekarang ini selama pandemi ini pergunakan situasi ini dengan baik mungkin awal-awal pandemi kita bakal lebih sering nontonnya Korea ya makasih sih sampai sekarang juga atau ya k-pop k-pop atau sibuk dengan berdance-dance di depan layar gak apa-apa satu bulan tiga bulan awal pas oke lah tapi kayaknya harus berubah nih referensi nontonnya seperti apa kenapa karena bukan hanya kita yang disini tapi di luar sana semua mempersiapkan setelah pandemi ini berakhir jadi pada pandemi udah mulai udah mulai ringan semua coba mencari pekerjaan mencoba ide yang baru nah kita jangan kalah start disini jadi kita pun harus mempersiapkan diri dengan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari at least dalam sehari boleh lah kalau menonton korea kita batasi dua jam ke satu jam cari referensi tentang bagaimana manajemen bukan hanya di Indonesia aja tapi di luar cari tahu sistemnya seperti apa kita masukin semua ilmu-ilmu yang ada di di otak kita kalau kita senang lingkungan carilah yang masih tentang lingkungan-lingkungan cara atau satu yang tentang fashion bagaimana cara kita untuk mengubah fashion kita yang lebih ramah lingkungan jadi at least pergunakan waktu kita dalam satu hari ini dengan baik bukan hanya tentang Korea aja jadi siapa diri kita itu menunjukkan apa yang kita baca apa yang kita makan apa yang kita lakukan sehari-hari itu menentukan apa yang kita mau nanti kelam mantap banget berarti ini teman-teman si soldiers dalam kesehariannya pasti alhamdulillah aktivitinya itu selalu berusaha ada yang produktif dan bermanfaat supaya bisa jadi bekal itu benar banget ada ini gak sih mbak kan mungkin selama kemarin sebelum pandemi saya cukup yakin pasti kegiatannya bisa lebih optimal tapi kalau pandemi seperti ini apa sih yang dilakukan oleh team si soldiers untuk tetap terus berusaha menggalang sustainability lifestyle buat yang lain karena sekarang kita menghindari kerumunan kita mencoba bermain di digital memang tidak segesit sebelum pandemi karena memang si soldier kebanyakan di luar tapi karena keadaan seperti ini kita juga menyesuaikan dengan sharing apa yang kita lakukan kemudian mengupdate tiap regional apa yang mereka lakukan dengan dari rumah salah satunya yang kita lagi menikmati mungkin adalah tentang ide pemangker kemudian pemilahan sampah dari rumah kemudian menggunakan ulang barang-barang yang ada bebereng mencoba menggunakan atau berbagi barang-barang yang sudah kita tidak pakai jadi itu bisa menjadi referensi buat banyak orang jadi memang kita sekarang lagi bermainnya di digital juga oke jadi aktivitinya tetap dicari yang relevan dan bisa tetap dilakukan begitu teman-teman tetap di rumah gitu ya mbak ya seru ya kalau boleh tahu tadi kan mbak bilang ada 14 region luas banget titiknya itu ada di mana aja ada di Surabaya ada di Pakita Maluku Utara di Kali dan semua titik ini bukan aku atau partner Kudini yang memilih jadi mereka mengajukan diri mereka berani komitmen dengan apa yang mereka mau karena memang nanti kita kebebasan kepada siswa di regional untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan tapi memang dari pusat memang kita sudah punya program tapi selebihnya pada saat mau di aplikasikan ke daerahnya itu disesuaikan dengan karakter daerahnya jadi kita memberikan sepenuhnya tanggung jawab kepada regional makanya bukan menunjuk daerahnya tapi mereka mengajukan diri untuk menjadi siswa regional kalau siswa regional kalau nanti ada yang mau ikutan nanti selamat datang ke keluarga siswa karena kalian akan dengan teman-teman yang cerewet semua mereka yang kreatif dan jangan salah karena di siswa ini semua sama-sama belajar dan kita selalu mengingatkan kepada teman-teman siswa untuk tidak mempunyai plastik kenapa itu hadir di kehidupan kita untuk membantu tapi yang salah ada dan kita juga tidak bisa menyalahkan perusahaan besar untuk mengurangi kebenaran plastik kenapa karena itu tidak mungkin kalau memang gak mau pakai plastik itu ke jaman batu ke jaman dulu kayaknya gak ada yang mau balik ke jaman kan karena kita juga harus lihat bahwa kursi dari plastik banyak sekali di pengobatan obat di 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 fashion kemudian di sisa makanan makanan-makanan pengajian aja juga itu juga apa sangat tinggi penggunaan plastiknya tapi yang kalau dari makanan sendiri yang salah adalah sisa makanannya nah makanya kenapa makanan harus dihabiskan karena sisa makanan itu paling tinggi karbon yang dihasilkan salah satunya adalah daging dan menurutku plastik itu tidak salah tapi yang salah adalah dan kita sendiri yang sembarangan terkadang tapi kalau kita menggunakan bijak si plastik ini pasti hasilnya pun juga akan lebih melegakan walaupun isu tentang plastik tidak akan selesai sampai 2050 itu tidak akan berakhir karena sudah terlalu menumpuk tapi yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan perubahan pada diri kita sendiri aja kalau saya orang lain tapi kita sendiri mau jalan dan bicara tentang lingkungan dan kita mau berbagi dengan menggunakan sosial media kita oke jadi yang penting kita wise dalam penggunaannya ya mbak dan tadi aku satu sih yang menggelitik ketika mbak Nadine bilang jangan berpikir apa ya yang lain yang penting kita berkontribusi apa yang kita bisa lakukan gitu ya karena seringkali jujurnya aku juga ngerasa aku gak minta plastik tapi masih banyak nih orang lain yang melakukan hal itu apalah artinya kontribusi aku seringkali suka ada pikiran-pikiran seperti itu harusnya dihempaskan ya mbak pokoknya nanti apa yang kita bisa lakukan gitu ya iya karena cape lah kalau mikirin orang lain lebih baik kalau kita mau melakukan sesuatu untuk lingkungan ya kita pilih aja lingkungan banyak kok cara untuk menyelamatkan lingkungan banyak kok kita gak harus menjadi aktivis garis keras kok banyak caranya tapi kita memang mau lakukan dan terus-menerus jadi ya kita juga fleksibel dengan kondisi kita dan menyadari aku bisa melakukan ini aku tidak bisa melakukan itu tapi pada saat mencoba melakukan apa yang kita bisa itu harus komitmen terus gitu oke komitmen dan jangan lupa sharing ya mbak ya karena ini sesuatu yang baik iya betul wow menarik banget kalau boleh tahu mbak hal paling besar apa yang menurut mbak Nadine sudah serang dilakukan oleh mbak Nadine yang mbak Nadine harapkan mungkin teman-teman yang lain juga bisa mengikuti untuk penelitian lingkungan tentunya ya pasti si soldier ini sudah yang besar buat aku karena aku bisa melahirkan teman-teman dengan pemikiran baru tentang lingkungan dimana dulu banyak berpikir teman-teman itu urusan pemerintah itu urusan orang lain dan benar kata ibu dosen bilang sendiri kan kalau apalah arti ini cuma satu orang tidak peduli lingkungan kalau semua orang berpikir kayak gitu ya artinya sama aja banyak tapi ya dengan ada ini kita memberikan aksi kita tetap menjadi diri sendiri gak perlu aktivis garis keras atau turun ke lapangan kita bisa lakukan di sekitar kita jadi memang harus dengan diri kita sendiri jadi kita dapetnya apa kalau bisanya hanya membantu teman-teman di komunitas untuk lingkungan yaudah itu aja gak apa-apa jadi administrasi juga bisa kalau itu salah satu bantu juga dan yang besar ya kalau udah diri aku cukup bangga sama diriku aku berani lahan sampah jujur aku sama Dimas susah banget untuk buang sampah pada tempatnya dengan kategori yang kita pilah-pilah sama seperti teman-teman mikirnya nanti juga jadi satu wajar banget itu hal yang wajar tapi setelah kita ngobrol dengan teman-teman dari Dinas Kebersihan aku sempat TPA sendiri aku melihat sendiri yang kita lakukan hal sederhana dan pemilahan itu sangat membantu mereka semua dan akan mendapat pemasukan baru buat mereka semua dengan efisiensi waktunya dengan pemilahan itu mereka akan terbantu ya mungkin satu menit dua menit terbantu dengan pemilahan itu hal yang tidak tampak oleh kita jadi belum tentu apa yang kita lakukan saat ini itu akan tampak langsung di depan kita sama seperti ya lingkungan ini kita melakukan sesuatu untuk lingkungan bukan buat diri kita karena akan berdampaknya nanti ke generasinya apakah anak-anak kita lihat gajah itu udah tidak ada karena kita nebangin pohon terus gajah itu udah jadi kerinasaurus udah menjadi kurba bisa terjadi itu sangat bisa seperti sekarang keadaannya badak pun juga udah mulai habis udah mulai tipis gitu itu yang aku bilang kita melakukan tanpa perlu kita melihat apa hasilnya jadi sama seperti kita percaya Tuhan tapi kita gak pernah lihat sosok Tuhan di depan kita itu sama aja jadi yang perlu kita lakukan adalah mempercayai apa yang kita lakukan dan itu yang akan berguna untuk orang banyak nantinya dan itu membuat diri kita menjadi orang karakter yang punya prinsip dan itu yang dicari orang ingat nanti lo perusahaan pada nyariin nanti mantep banget ya ampun bener-bener apa ya saya langsung terinspirasi dengan apa yang mbak sampaikan dan mungkin last question dari aku mbak kalau misalnya boleh mau denger satu ini dong mbak masukan ya buat mungkin disini especially karena banyaknya mahasiswa ya kira-kira masukan apa dari mana ini buat teman-teman mahasiswa kita untuk kemudian mereka bisa atau kita semua bisa punya kontribusi yang nyata buat kelestarian lingkungan kita yang pasti jangan takut untuk bicara hal yang benar karena pada saat kita bicara yang benar kita udah bicara tentang fakta tentang apa yang terjadi jadi jangan takut bicara sesuatu yang benar dan banyak yang sepaham dengan kalian untuk lingkungan bahwa lingkungan itu harus diperjuangkan karena satu alasan kita ingin rumah kita bersih dengan rumah bersih kita juga bersih rumah sehat kita juga jadi sehat dan menurutku kalian ini teman-teman pasti aku yakin sih waktu kesumuran kalian aku ini banyak dan disitu aku coba sharing apa yang aku mau memang dari dari zaman kuliah pun juga aku udah bicara tentang tentang lingkungan tapi dengan gaya yang berbeda kalau dulu memang aku selalu bawa box makanan sendiri aku gak pernah jajan dan aku taruh di box makanan aku sendiri jadi kalau aku gak habis aku makan lagi nanti aku buang makanan yang aku lakukan pada saat dan keluar berani menunjukkan apa yang kalian inginkan inovasi apa kreasi terbaru apa itu kalian harus berani contohnya salah satu temanku ini juga sangat bagus banget awalnya dari angan-angan dan sekarang berakhir dengan inovasi menurut aku fresh banget karena aku lagi seneng tanaman jadi temanku kasih ini ini adalah buat tanaman di dalamnya dikasih air ya terus di luarnya dikasih tanaman gitu ini ada yang tahu gak dari apa gak ada yang tahu ya kurang lebih ada 10 popok bayi wow luar biasa banget ini berawal dari angan-angan doang berawal dari kayak kayak apa ya ngayal doang tapi ternyata berhasil kok karena dia melihat temanku ini udah 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 berkeluarga jadi dia melihat popok banyak banget dan susah untuk didaur ulang jadi ini salah satunya hasilnya bisa difungsikan jadi masih banyak yang bisa dilakukan selama kita berani berangan-angan terus mencapai angan-angan kita apapun itu bukan hanya di lingkungan mungkin aja nanti ada aplikasi baru atau apa jadi jangan takut untuk menunjukkan ide gila kalian ide aneh banget itu karena menurutku itu yang dicari orang wow luar biasa banget bener banget be brave and berani mengambil action ya mbak gak cuman bermimpi tapi mengambil action luar biasa sih mbak seru banget nih ngobrol-ngobrol sama nadi plus mungkin tadi juga aku yang pun potnya cantik banget mbak aku kalau ngintip instagram mbak emang udah bener-bener kayak ini lucu banget sukulannya kakusnya lucu-lucu banget kalau si ngananin anak-anak hijaunya mbak Nadine ya saudara mbak temen-temenku yang main karena aku melihat hati aku sendiri karena aku masih sering mesin keluar rumah karena tanaman aku kebanyakan tanaman itu juga yang menyesuaikan makanya kebanyakan suplen dan mereka bertahan seminggu juga mereka akan bertahan hidup gitu kayak aku kalau lagi syuting semingguan ya mereka bisa bertahan hidup juga kok jadi jangan terlalu konsumtif membeli tanaman kita mengenal juga dan mengenal juga tanaman yang prima dona atau tidak disesuaikan dengan kondisi kita kenapa? karena mereka punya soul juga tanaman itu perlu kasih sayang gak hanya sekedar membeli dan dibiarkan saja tapi mereka juga punya punya jiwa karena makhluk hidup ini bukan manusia tapi binatang mereka mereka juga butuh kita yang mana mereka gak punya menut jadi mereka gak minta tolong kita untuk menjaganya pada saat membeli tanaman tetap harus dijaga dan coba kasih target deh tanaman itu harus besar bukan menambah tanaman lain tanaman ini sampai besar udah puas udah tahu udah mengerti karakter tanaman itu tinggallah ke tanaman lain dan menurutku tanaman ini bagus karena untuk penghijauan kembali kita lihat bahwa sekarang rumahnya cantik-cantik di depan ada hijau-hijau yang dulu bodo amat ya itu menurutku kita bisa merefleksikan diri kita pada tanaman bahwa tanaman bertahan dari panas matahari hujan deras kita sebagai manusia harus bisa bertahan juga melewat pandemi ini dan terbukti satu tahun ini hasil kan we survive ya mbak ya ampun luar biasa bahkan sampai pemilihan tanaman aja sedalam itu ternyata mbak Nadine melakukan apa ya pengambilan keputusannya mantep bang mbak nah mbak Nadine meskipun seru banget nih tapi kayaknya aku harus berbagi keseruan sama teman-teman audiens nih boleh ya kalau aku buka sesi Q&A nah bye thank you banget buat teman-teman yang mau bertanya boleh langsung ketik aja di kolom komentar atau jika ingin bertanya langsung dan open mic bisa diberitahukan ke kolom chat terlebih dahulu nanti mungkin akan dibantu oleh teman-teman MC disini ada video dan juga sharing akan membantu untuk memilihkan pertanyaan dan meng-unmute teman-teman semua keren banget oke bu ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk dari Kak Gabriela Giovanni boleh tolong dibacakan aja langsung pertanyaannya oke baik thank you Fidel nah Mbak Nadine pertanyaannya begini katanya sore Kak Nadine saya ingin bertanya seperti yang sudah Kak Nadine nyatakan sebelumnya salah satu cara kita untuk berkontribusi dalam menjaga sustainability lingkungan adalah dengan self action contohnya seperti mengurangi sampah platik tetapi kalau dilihat sekarang green behavior kita ini secara tidak langsung juga memberi dampak negatif kepada pengusaha atau pelaku bisnis yang menjual plastik misalnya sebagai barang dagangannya pertanyaannya menurutkan Nadine bagaimana cara kita untuk mempertahankan green behavior tanpa harus merugikan pengusaha tersebut oke mungkin itu pertanyaannya Mbak siapa Nek apes ya ya kita tidak bisa tidak boleh kepada pelaku bisnis yang menjual plastik ataupun yang berbau plastik contohnya obat-obatan obat batuk obat oh kan dari plastik kita tidak bisa bikin stop ya tapi memang harus dari pelaku bisnisnya sendiri yang memang punya keinginan mereka ingin ingin melakukan sebuah perubahan dan aku yakin kita pun juga sudah ada tuan mereka harus memikirkan lingkungan sendiri kayak contohnya kalau ingin membangun membangun sebuah perusahaan itu pasti ada amdalnya juga gitu dan menurutku kita gak bisa memarahi atau bilang atau ber campaign campaign bahwa kurangi penggunaan plastik gak bisa gitu karena mereka punya manajemen sendiri tapi kita lihat pasti kita bisa lihat atau bisa memberikan masukan kalau memang kenal yang punya perusahaan itu tanyain tentang CSR-nya mereka punya kegiatan apa dalam hidup ini intinya adalah balance keseimbangan pada saat kita ingin punya usaha kita juga harus konsisten dengan apa yang kita lakukan konsistensi balance artinya kalau kita ibaratnya kita minum minum air kalau kebanyakan kembung kalau kedikitan juga aus jadi menurut kita berbicara nah yang kita lakukan adalah kita punya pilihan kita mau pakai itu atau kita mau pilih yang lain itu kan baliknya ke kita pilihan dengan kita itu membuat kita menjadi orang yang yang tahu apa yang kita mau dan kita bisa melihat yang mana yang memang baik buat diri kita sendiri kalau itu mengganggu buat kamu ya jangan tidak bisa meneguh sekali memang kalau kamu kasih masukan terjadi perlaan buatlah CSR-nya karena ya mereka pun sudah punya dan kita pun juga hari-hari sudah dengan adanya barang-barang itu dengan plastik itu gitu oke thank you mbak jadi kita berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita gitu ya mbak ya ternyata mbak tadi itu pertanyaan dari artis sedangkan untuk pertanyaan dari Gabriel boleh aku bacakan sekarang gak mbak boleh oke kalau dari Gabriel ternyata pertanyaannya adalah selama ini si soldier kelihatannya sudah melakukan edukasi ke anak-anak sekolahan ya mbak nah gimana sih cara si soldier mengedukasi anak-anak sesuai dengan kapasitas mereka dan bagaimana cara kita bagi orang awam bisa mengedukasi sekitar kita tentang sustainability ini apakah ada hal yang memiliki dampak besar bagi kita orang awam untuk bisa mempertahankan environment kita iya jadi kelihatan itu ada dua pertanyaan iya thank you Gabriel kalau untuk si soldier kita mencoba merangkul dari segala umur ya dari SD, SMP, SMA kuliah keempatan ya sama dengan perusahaan swasta juga dari pemerintah juga jadi lebih banyak aktivitas kita dalam menyampaikan dua pesan dan setiap mati atau setiap kata kepada orang yang berbeda-beda itu berbeda-beda juga kita gak mesti cara set pada anak yang berusia enam tahun kita juga gak bisa bisa slide-slide bergantung pada perusahaan slide-slide yang baby car itu gak mungkin jadi kita punya materi yang kuat pada saat kita ingin presentasi kepada semua kalangan semua umur dan kalau orang awam yang pasti kita harus punya bekal dulu nih kalau ingin mengajak ingin sharing kita pun harus punya bekal sama seperti kita kalau mau ke medan perang kalau gak bawa senapan kita artinya akan mati pastinya dan sama seperti kita contohnya kalau aku belum ngerti tentang lingkungan aku pengen bicara tentang lingkungan ya artinya aku harus mengisi informasi-informasi apa yang ingin sharing jadi aku harus punya senjapannya dulu baru aku bisa sharing caranya adalah pergunakan sosial media kalian dan mencari tahu hal-hal yang baik yang untuk mengisi diri kita sendiri sama kalau ingin pengen lihat ke TKP TKP dalam arti ke TPA atau ke persampahan kita atau buatlah questioner itu jadi kita punya pegangan kita punya fakta karena pada saat kita bicara tentang lingkungan kalau kita pasti gak akan didengar nanti dikira cuman ya omong doang paling hanya cuman bertahan seminggu habis itu udah gak ngomong lagi tentang lingkungan itu kelihatan kalau dia bicara tentang lingkungan habis itu gak pernah bicara lagi tentang lingkungan kelihatan itu menggunakan momen atau hashtag-an doang jadi hati-hati kalau menggunakan hashtag-hastag itu tapi kalau konsisten walaupun jaraknya ya sebulan sekali at least ada yang dibicarakan itu yang aku bilang harus konsisten nah kalau orang awam ya artinya kalau kita berpikir kita gak tahu apa-apa terus mau membuat sebuah perubahan ya artinya kita harus mempersiapkan diri juga gak usah yang berat-berat pilih aja salah satu kemudian konsisten disitu oke mantep jadi bener-bener kitanya harus ngisi diri kita dulu ya mbak sebelum kita tadi mau men-sharingkan atau mau take action oke thank you Fidel apakah mungkin ada pertanyaan lain mungkin ada ibu selanjutnya ada pertanyaan dari kak Jessica tapi teman-teman aku mau ingetin juga buat kalian yang mungkin mau nanya langsung ke kak Nadine boleh kasih tahu dulu di chat ya nanti bakal kita persilahkan untuk unmute terima kasih oke thank you Fidel Mbak Nadine aku boleh bacain pertanyaan dari Jessica jadi pertanyaan dari Jessica ini Jessica ingin bertanya jika kita misalnya tidak ingin menambah barang di rumah apakah kita bisa pakai barang yang ada untuk mengurangi plastik agar lebih efektif misalnya pakai botol minum yang besar karena tidak punya volleyball cup atau mungkin Mbak Nadine punya contoh-contoh activity activity lain yang bisa kemudian membantu kita tetap menggunakan barang yang ada untuk bisa act green gitu ya Mbak ya bertindak lebih sama lingkungan kalau yang ada di sekitar pasti ini botol minum ya nah ini campanya nih ini kan dari kelas tapi aku mau pergi gunakan pulang terus ini salah satunya jadi aku mengurangi tumbler-tumbler yang kecil karena aku tahu aku harus minum banyak jadi aku pakai tumbler ini kemudian aku coba mengurangi penggunaan tisu pakai kayak gini-gini kadang-kadang kita di rumah aja gitu kalau di luar mungkin beda cerita ya tapi kalau di rumah aja mengurangi penggunaan tisu bisa pakai kayak gini lah gitu satu sisi ini satu sisi ini bahwa coba ya sedikit demi sedikit kita mencoba mencoba melakukan itu mungkin awalnya akan canggung tapi lama-lama akan terbiasa kok terus apa lagi yang ada di rumah ya yang ada cuma kayak gini contohnya hand sanitizer hand sanitizer ini udah ambil robek-robek aku beli hand sanitizer yang gede kemudian aku tuang-tuang jadi aku mengurangi penggunaan hand sanitizer yang kecil-kecil botol-botol kecil itu mungkin juga bisa diperhatikan jadi langsung beli yang besar di pinggir yang kecil lalu lagi ya kalau kertas bolak-balik terus kurang lebih itu sih karena menarik ya kalau di rumah diri rumahku nggak terbesar jadi kalau untuk nambah barang lagi kayaknya akan meledak sih secara aku sama banyak maunya juga jadi akan berasa sekali pada saat kita nggak punya pembantu rumah tangga itu akan jadi ya cukup melelahkan kalau kita akan menambah barang lagi oke menarik banget ya tadi yang paling saya setuju banget tuh lap sebagai pengganti tisu dan itu tuh hand sanitizer sekarang jadi banyak banget ya sisa-sisa botol hand sanitizer ini luar biasa nggak menyangka ya ternyata meskipun di rumah aja kita tetap bisa nyampah ternyata dan tipsnya luar biasa banget beli yang besar kita refill-refill kayak di baktor gitu sekarang banyak ya banyak ya toko-toko baktor yang bisa membantu kita mengurangi sampah-sampah plastik nih teman-teman iya betul banget oke bener ini saya akan minta tolong untuk MC lagi memilihkan pertanyaan boleh ya boleh-boleh oke selain ini ada pertanyaan dari Ariella boleh tolong dibacakan Ibu Irsanti untuk pertanyaan dari Ariella oke pertanyaan dari Ariella ya oke thank you pertanyaan dari Ariella Kak boleh rekomendasi instansi apa yang bisa mengelola waste kita yang kita hasilkan setiap hari khususnya misalnya contohnya waste seperti botol sabun botol sampo dan lain-lain kemudian yang pertanyaan nomor duanya itu Ariella ingin bertanya adakah tips untuk berbisnis online untuk membuat packaging pengiriman yang aman tanpa menggunakan bubble wrap sehingga juga dapat menggunakan penggunaan plastik bener banget ya halo Ariella ya kalau instansi sebenarnya udah lumayan banyak ya ada ada waste generation ada apa apa tuh ya kalau bukan instansi bisa juga banyak yang kerja dengan dengan perusahaan swasta gitu kayak Sdm Kemanda kemudian ada lagi ya ada sustenation eh sustenation namanya sustenation 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 itu juga banyak terus itu juga dia instansi yang dikola barang-barang kita itu tadi popok tapi bukan hanya popok tapi untuk balok-balok juga bisa jadi yang perlu kita lakukan adalah kita mengumpulkan itu kemudian menghubungi coba cek aja di instagram itu banyak banget sebenarnya ini aku coba cek nih ya karena memang wah terlalu terlalu banyak misal nih ada apa aja ya ada nih kalau mau bicara tentang hutan ada hutan itu indah hutan itu indah atau sayap bumi atau juga kalau yang seneng daging juga ada divers clean action ada juga nih greenation kemudian ada kantong plastik jadi sebenarnya banyak kita yang mana yang cocok sama kita kemudian kalau gak mau langsung ke instansi bisa juga brand yang kita suka biasanya suka ada kerjasama itu juga bisa di cek atau kalau memang memang benar-benar buta yang gak bisa berawal dari si soldier kemudian cek followers followers si soldier kita lihat kita following siapa itu bisa di cek ulang yang mana yang cocok sama kita sesuai karakter kita gitu dan mungkin nanti akan dikasih tahunya satu hal yang besar dulu tapi kita mencoba hal-hal yang sederhana dulu kalau sendirinya bilang yaudah kamu kumpulin aja botol-botol plastik gitu ya contohnya kayak botol shampoo salah satu perusahaan shampoo pun juga udah kerjasama di biar kantong plastik nah mungkin itu juga bisa kalau memang mau di follow up kita kumpulin shampoo-shampoo kita dulu yang udah kemudian kita bisa kirim ke kornya atau atau ke NGO-nya itu balik lagi lagi running program itu atau enggak jadi ya itu yang aku bilang nonton Korea aja tapi coba browsing lah Instagram yang kalian kepoin yang berbau tentang lingkungan gitu itu bisa sangat membantu terus kalau tips bagaimana berbisnis online untuk mengurangi packaging khususnya bubble wrap mungkin kita kembali lagi ya dengan barang yang kita beli kalau memang barang itu membutuhkan bubble wrap kita juga enggak mau kita rusakkan udah dikasih tapi ada beberapa barang yang sebenarnya tidak perlu di bubble wrap yang itu dikasih kalau ini enggak usah di bubble wrap ya karena memang barangnya enggak pecah belah itu juga bisa jadi memang kita harus lihat fungsinya dulu dari si plastik ini dan kalau kita ternyata udah beli banyak dan ternyata kita punya bubble wrap banyak kita bisa mempergunakan bubble wrap itu dengan bisa menggunakan ulang kita bukanya juga pelan-pelan memang senang sih kita kayak dapat kadon yang hari ya tapi bukanya mungkin harus pelan-pelan jadi kita bisa pakai ulang bubble wrap kita itu yang pertama kedua kita kumpulkanlah bubble wrap itu kemudian lakukan pembelahan sampah tapi tanpa kita kan nanti sampah dijadikan lagi atau enggak itu masih pikirnya penting kita melakukan pemilahan ini kantong plastik kenapa kantong plastik harus dipilah karena kantong plastik kalau lama-lama dalam rumah tidak akan bau tapi kalau kita campur dengan sisa makanan atau box-box makanan itu akan bau itu akan jadi kuman di dalam rumah kita sendiri kita tidak bisa taruh di dalam rumah jadi kenapa adanya pemilahan biar itu sampah kertas sampah plastik di dalam rumah kalau baru keluar rumah itu fungsinya pemilahan sampah oke mantep ya jadi treatmentnya juga kenapa dipilah karena mungkin treatmentnya beda-beda ya mbak ya dan jangan sampai juga kita niatnya mau mengurangi sampah malah salah melakukan tindakan gitu ya oke terima kasih banyak mbak Nadine nah selanjutnya kelihatannya Fidel sudah ada pertanyaan lain kah? oke mungkin sekarang pertanyaan dipersilahkan kepada bapak Antonius Ali Joyo iya ibu? iya 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 boleh bapak di di angkul saja pak iya halo pak Anton iya boleh nanya ya halo pak Angkul boleh sekali pak ini saya manggil aja Nadine ya enggak pak Nadine kamu Nadine itu satu sekolahan dulu sama anak saya di Mondok Pindah jadi waktu kalian masih kecil suka jemput anak dan antar Nadine salah satunya di sana ya pertama saya apresiasi ya Nadine luar biasa sekali anda juta besar untuk untuk berkelanjutan sustainability pertanyaan saya begini Nadine sebenarnya lebih juga mengharapkan opini atau tips dari Nadine untuk adik-adik kita yaitu begini sering sekali sering sekali ada argumentasi yang mengatakan begini di kalangan bisnis untuk katakan apakah mungkin kita menerapkan green philosophy padahal kita masih menghadapi hal-hal elementer seperti misalnya korupsi aja masih ada dan banyak bagaimana kita bicara green philosophy yang sudah jauh di atas hal elementer atau kompetensi SDM yang masih kita ketertinggal dan negara lain nah kira-kira ada gak pandangan Nadine sebagai duta besar untuk sustainability yang bisa dipakai sebagai tip practice sehingga kita juga meyakini bahwa mengadopsi green philosophy juga bisa membuat nilai tambah dan daya saing luar biasa baik bagi kita sebagai individu maupun organisasi demikian pertanyaan saya untuk berkenaan untuk menjawabnya ya Pak Anton terima kasih wah ini nih bahaya nih ya memang benar apakah mungkin apa berbandingan dengan permasalahan lain ya di political di SDM semuanya banyak masalahnya gak salah emang benar tapi kalau aku melihat poinnya adalah pada saat negara kita bersih itu akan memberikan image yang baik buat negara lain contohnya kalau seandainya orang pada sering ke Bali pasti catawan akan balik lagi ke negaranya dan akan bercerita wah tempat itu indah tempat itu cantik sekali nah itu yang sebenarnya yang kita harapkan pada saat negara kita bersih kita berharap kita juga digosipin sama negara lain bahwa itu kita peduli kok sama negara itu baik aku bersih gitu aku pengen datang lagi bisa kita lihat ya contoh yang yang menjadi yang menjadi atau mendapatkan poin plus dari negara itu karena negara itu bersih di Iceland mereka memikirkan sampai sekarang udah dititik mereka tidak memproduksi mesin cuci mereka tidak mereka udah dititik itu dan banyak yang respect kesana jadi memberikan contoh bahwa negara itu peduli akan lingkungan keputusan-keputusan yang bisa berguna untuk masyarakatnya dan orang lain dan juga kita lihat Singapura Singapura tegas banget dan orang merasa nyaman dan merasa merasa bahwa pada saat mereka datang ke negara nyaman pun juga tidak sembarangan nah jadi kalau kita tegas akan keputusan untuk peduli akan lingkungan kita itu secara otomatis kita akan lebih respect dan aku yakin disitu pasti pun juga ada disitu pasti akan mendapatkan SDM juga akan ada lapangan kerja yang baru lagi dan yang pastinya ada poin plus yaitu membuat image negara kita menjadi lebih baik bukan jadi negara walaupun sekarang masih di posisi kedua ya penyumbang sampah tertinggi tapi kita harus lihat bahwa kita jumlah tinggi ya kita diurutan keempat pak ya kan itu banyak sekali orangnya itu wajar sekali dengan kita negara berkepulauan yang terpecah-pecah yang jauh dengan budaya yang begitu banyak dengan bahasa yang berbeda-beda kita ada populasinya ukur keempat tapi kita juga penyumbang sampah kedua jadi dengan ada perbandingan itu itu juga sangat sulit sekali untuk Indonesia memperlata sebuah rules tentang lingkungan karena itu tidak seperti negara-negara lain sih ya gitu sih menurutku pak tapi memang kita tidak bisa memisahkan dengan permasalahan yang ada tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan image yang baik bahwa Indonesia peduli akan lingkungannya karena aku suju dengan kuat dari negara yang besar adalah yang memikirkan makhluk hidup lainnya makhluk hidup lainnya itu binatang dan kalau itu memikirkan lingkungannya itu artinya negara yang sukses ya ya makasih dan kalau saya boleh tambahkan sedikit karena kebetulan saya mewakili Indonesia untuk Sustainability Forum this ways if we are thinking about the future generation we must act responsible and think sustainable as you said great thanks Nadine jalan terus dan juga anak-anak unpar jalan terus sustainable di support di support pak saya pusing di keliling ngurusin ini makasih semuanya sama-sama oke baik terima kasih banyak video bertanyaan selanjutnya dari Kevin ya bu mungkin sudah di oke terima kasih nah Pak Nadine Pak Nadine pertanyaan selanjutnya dari Hidel jadi oh dari Kevin sorry dari Kevin Pak Nadine saya Kevin saya ingin bertanya apa pendapat Pak Nadine mengenai impor sampah yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah kita apakah itu merupakan satu kebijakan yang tepat sedangkan kita tahu bahwa sampah kita pun sudah cukup banyak di sini terima kasih ya itu harus danyakan ke pemerintah sih kenapa kita memimpin sampah ya pasti ada juannya yang ingin membantu negara lain dan kita pun juga ingin dibantu sama negara lain jadi ya terjadilah pengimportan sampah tapi ya saya ingin sih pemerintah juga sudah memikir manajemennya untuk pengimportan sampah dan dengan adanya ya itu yang saya bilang tadi karena kita negara pulauan emang agak sulit mengatur mengatur waste management di pulau-pulau itu itu tidak bisa disamakan yang ada di Jakarta di Sumatera di Sumatera itu gak bisa itu sangat berbeda karena kita udah punya budaya yang kuat dan dari dulu juga dari dulu kita tidak tidak serba instan dalam arti semua dulu itu semua natural kalau sekarang kan semua instan jadi karena dengan adanya perubahan zaman ini itu yang membuat orang dulu itu kita gak bisa bilang buanglah sampah pada tempat karena dulu tempat mereka buang sampah adalah di bawah rumahnya yang mana kebanyakan rumah panggung karena kita kan di atas berada di gunung gunung berapi yang gunung berapi di Indonesia kan jadi menurutku itu yang rada sulit untuk menyamakan menyamakan cara atau pola-pola pola hidup terupa makanya aku bilang setiap regional ini punya caranya masing-masing tapi aku yakin pemerintah pasti udah punya punya pertimbangan yang baik ya kenapa kita masih melakukan pengimporan sampah dan aku yakin juga pasti ada solusi untuk waste management yang lebih baik bukan menghilangkan pulau lagi dan menghilangkan pulau dengan tukukan sampah tapi berharap Indonesia akan lebih kuat lagi untuk waste management karena cukup tinggi jadi kita juga harus punya keyakinan bahwa pemerintah juga ada upaya untuk terus memanage sampah-sampah yang ada di Indonesia ini oke baik mungkin selanjutnya setelah ini akan ada pertanyaan langsung dari peserta dari Reza untuk Reza boleh unmute mic-nya dan bertanya langsung kepada Kanadin terima kasih selamat sore Kanadin selamat sore Reza Kanadin aku ingin bisa dibilang mirip kayak kita mulai untuk diet gitu ya ada prosesnya tidak mudah gitu nah untuk kakak sendiri itu gimana sih kak akhirnya bisa hidup sustainability sesuai dengan bisa menggunakan botol minum yang bisa digunakan kembali tidak menggunakan resek dan lain-lain kan tidak mudah untuk arah sendiri proses awalnya seperti apa sih kak terima kasih thank you Reza aku mobil bukan anak sustain banget enggak juga sih aku masih mengakui aku masih masih menggunakan plastik dan aku tidak mungkin terhindar dari plastik karena menurutku plastik ya itu tadi yang aku bilang membantu kita dan kita nggak mungkin kita belanja makanan tiba-tiba kita nggak bawa kita nerima plastik kita mau nolak terus kemana itu wajar banget menurutku kita nggak bisa menghindari itu tapi yang kita harus mencari cara sendiri bagaimana untuk menjadi seimbang pada saat kita melakukan mungkin kesalahan kecil tentang plastik atau kita kenerima terlalu banyak ya kita harus tahu dengan cara seimbangnya adalah kita pemilaan sampah kita kumpulin atau kita bisa pakai ulang dan enggak gampang untuk menjadi orang yang 100% kalau aku jujur aku belum di 100% itu karena aku pun masih sering lengah dan itu wajar banget manusia pasti banyak maunya dan kita kita terkadang butuh 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 plastik butuh kertas untuk mendukung apa yang kita inginkan tapi kita jangan menyimpan itu biar tidak terkempukan dan kita tidak harus kita tidak harus seperti ya itu yang kayak aktivis garis keras itu kita kalau tidak mau jangan ke arah situ tapi kita bisa bisa mengambil contoh seperti mungkin kalau seandainya kita ingin mengurangi dari makanan kalau memang mau menjadi vegan ya silahkan jadi vegan untuk mengurangi daging tapi kalau badan kita memanggil kita butuh daging kita harus makan daging juga jangan membohongi diri sendiri dan yang yang perlu diperhatikan adalah konsistenan itu sama aku belajar dari keluarga aku jadi kita sering pada saat kita masih traveling bareng naik mobil contohnya ke Bali itu kita berhenti nah disitu kita lihat pada saat itu kita berhenti ke pasir putih ke pantai-pantai nah itu banyak banyak plastik nah disitu kita lihat kenapa orang masih sering buang sampah sembarangan orang pelaku yang cerita bahwa ya mereka buang sampah sembarangan karena mereka tidak merasa memiliki tentu jadi mereka tahu bahwa nanti akan bersihin lagi nah ya kalau kita memang tertarik untuk mengangkat plastik yang ada di depan mata kita ya ampun gak usah berharap orang orang mengambilin gitu nah disitu orang antuaku ngajarin kalau emang mau melakukan sesuatu walaupun lakukan jangan takut untuk itu karena ada orang melihat apa yang kita lakukan walaupun gerakan kita dan pada saat kita mau melakukan harus melakukan sesuatu yang lain dengan pengemasan yang berbeda sehingga itu menarik dan menjadi pertemanan buat orang kalau kamu main di instagram mungkin yang kecil-kecil aja gitu kayak ada contoh gambar di kanvas putih terus di bagian ujung kiri ada gambar sampah orang pasti akan pasti harus tong sampah di ujung kiri nah disitu kamu mungkin bisa buat trigger ya kenapa aku akhir-akhir ini melihat banyak banget tong sampah atau gambar tong sampah tapi sampahnya di luar sampah nah itu dari gambar sederhana itu itu menjadi pertanyaan nanti setelah sembuh lagi kami kasih gambar sedotan plastik nah itu saya cerita lagi sedotan plastik atau gambar berikutnya lagi binatang binatang lumba-lumba atau penyu yang makan plastik jadi buatlah cerita sehingga orang tertarik dan followers akan naik cus pergunakan metode itu gitu ya penting konsisten pilih yang mana mau diambil karena isu lingkungan itu banyak banget tinggal pilih aja gak harus tentang plastik kok banyak banyak yang bisa diangkat gitu yang penting konsisten nya itu konsisten buat cerita tentang apa yang kamu mau cerita kalau mau pilih kertas ya kertas kertas itu asal dari dari pohon dimana kenapa pohon itu kalau ditebangnya terlalu banyak apa yang terjadi gitu kita kekurangan oksigen bisa aja dibuat cerita itu orang akan senang cerawet ya maaf aku kalau udah ngomongin gini kayak wuh ya resah oke terima kasih banyak jawabannya thank you budusan bingung deh langsung enggak aku senang banget senang banget denger sharingnya tadi yang paling lucu ketika disampaikan bahwa yang namanya green action ini tuh kayak kayak orang milih diet gitu ya jadi jangan sampai juga berarti kena dampak efek yoyo ya sekarang gak pake kerefek tapi besok-besok kita pake apa tadi bubble wrap kunyak banget misalnya gitu ya jadi emang harus konsisten ya perlahan tapi konsisten aduh menarik banget seru banget dan kayaknya ini video udah punya pertanyaan lain ya video yang ya bu sekarang ada pertanyaan dari kak Yehan juga sih Rabu boleh tolong dibacakan pertanyaannya terima kasih oke baik thank you video nah benadin pertanyaan selanjutnya dari Yehan Yehan ingin bertanya salah satu gerakan ramah lingkungan dan juga bisa menerapkan hidup minimalis yaitu budaya budaya trip shopping karena bisa mengurangi limbah yang semakin menumpuk kalau dari Mbak Nadine ada tips nggak untuk bisa trip shopping yang aman terima kasih budaya apa trip shopping aku sebenarnya baru dengar tuh mana sih trip shopping dari Yehan oh dari mana-mana budaya mengurangi limbah yang semakin menumpuk kayak gimana ya kalau minimalis ya sebenarnya itu pilihan ya sebenarnya kita mau kita tidak bisa mengatur orang untuk mau belanja apa nggak banyak yang akan belanja tapi itu sebenarnya lagi di di hidupan kita kita nggak boleh gampang lapah kita nggak boleh gampang apa ya bilangnya ya nggak boleh terlalu untuk mengurangi kita sering shopping ya kita harus punya list kita harus punya list untuk membuat kita supaya tidak kelagapan atau latah atau cepat membeli ternyata barang yang datang itu ternyata nggak nggak sesuai apa yang kita mau nah itu bisa menjadi salah satu cara untuk untuk menjadi lebih menjadi orang menjadi orang pemilih oke kayaknya seperti ini kayaknya aku harus harus tahu ini kira-kira akan akan dipakai untuk apa nah itu mungkin dengan budaya kita menulis itu bisa bisa banget sih cara itu setuju jadi kita lebih terkontrol ya lebih terkontrol kita ya sih kalau aku ya kalau aku mau belanja aku pasti aku nulis dulu kemudian aku mikir ulang atau masukin aja ke keranjang masukin ke keranjang dulu kita lihat perbandingannya apakah kita benar-benar butuh butuh barang itu dan kita juga bisa compare harga aku sih buat note sih dan ternyata ini aku dapet contekan nih Mbak Nadine ternyata trip shopping ini jujur baru aku denger di sesi ini dan ternyata ada yang ngasih contekan ke aku trip shopping itu adalah belanja di flea market belanja di apa barang bekas tuh ternyata jadi jual beli baju atau barang bekas gitu nah mungkin berarti pertanyaannya ya Han itu lebih searah menurut kita tips untuk bisa trip shopping yang aman jadi beli barang bekas tapi aman iya kalau kalau barang bekas aku jujur kita suka beli vintage stuff ya gitu maksudnya apapun barang gitu ya tapi kalau di online pun juga banyak banget yang barang-barang bekas yang kita beli nah menurutku ya itu tetap balik lagi penghematan kita harus menulis dulu hasilis dulu dan kita harus tahu apakah kita perlu atau hanya lapar semangat gitu pada saat kita tahu itu emang kita gunakan kita akan gunakan atau memang itu barang yang udah kamu lama cari ternyata dia ada ya menurutku itu kamu harus kejar karena memang udah kamu cari terus gitu loh karena memang udah mungkin kamu punya satu set apa ya yang memang itu untuk melekapi satu set kamu menurutku itu yang kamu harus kejar nah tapi kalau kalau cuman ah lucu ah murah kayaknya itu harus dipertimbangkan nah untuk ngeremnya ya harus buat catetan harus buat catetan punya sistem kayak Marie Kondo apa yang masuk atau ada yang keluar itu juga bisa diterapkan bener jadi kita memilih yang punya spark ya mbak ya buat kita karena bener banget kadang-kadang si flea market atau thrift shopping itu malah bikin kita latah doang tanpa ternyata kita bisa responsible sama barangnya bener banget oke nah kelihatannya ya mungkin Fidel mau menyampaikan sesuatu oke ibu jadi sebelum dilanjut pertanyaannya mau minta maaf dulu ke teman-teman semua kalau sesi Q&A di kolom chat sudah ditutup ya teman-teman tetapi untuk pertanyaan yang sudah masuk nanti tetap akan dibacakan untuk pertanyaan selanjutnya ibu dari Yeremia Nathaniel bisa dibacakan ibu oke baik jadi selanjutnya ada pertanyaan dari Yeremia Nathaniel Yeremia yang bertanya apakah Mbak Nadine punya plan kedepannya untuk sekarang sudah dijalankan atau sekarang sudah dijalankan plannya untuk menciptakan sesuatu produk yang ramah lingkungan untuk dipasarkan dan digunakan oleh masyarakat luas oke sudah ada plan atau mungkin sudah punya produk yang ramah lingkungan nih Mbak Nadine kalau yang ramah lingkungan yang apa yang yang sudah aku jalanin di Gamma aku lebih sustain juga tapi belum semuanya kemudian merchandise yang ada di si soldier pun juga kita mencoba untuk lebih ramah yang bisa dilakukan ulang juga yang bisa dilakukan lama itu juga kita pakai kemudian aku tidak mau memproduksi lagi karena teman-temanku sudah banyak yang jualan sih jadinya kayak aku tinggal beli aja kan dimana tidak perlu dijualin loh maksudnya aku jualan yang barang-barang sustain kalau aku aku bikin lagi kayaknya aku lebih fokus apa yang sudah aku kerjakan sekarang dulu sih tapi ya sedikit-sedikit akan mengarah ke sana semuanya oke oke kayak tadi ilustrasi di tanaman ya daripada pusing-pusing mikirin beli-beli tanaman baru mendingan ngembangin yang ada gitu ya mbak ya oke nah mungkin ada pertanyaan lain Hidel kalau mungkin masih ada waktu masih ada dari Hildegard bu tanyaannya akan ditirukan ibu ya ibu baik saya sudah terima pertanyaan dari Hildegard saya bacakan ya Mbak Najin selama sore saya ingin bertanya mengenai industri fast fashion dan throwaway close culture yang sedang booming di zaman ini karena dirasa menjawab kebutuhan trend fashion masyarakat namun setelah saya baca lebih lanjut rata industri ini mempunyai dampak yang sangat buruk karena penggunaan serat sintetik yang merusak ekosistem dan memperburuk pemanasan global sayangnya banyak dari kita yang masih belum sadar betapa buruknya efek dari kebiasaan ini apakah boleh sedikit membagikan awareness dan tips juga trik agar kita lebih aware oke fashion ya mbak heal the guard kayaknya update sekali dirimu ya tau gak sih ya emang bener sih lagi hits banget tapi ya namanya dunia fashion itu selalu bergejolak ya selalu ingin memberikan yang berbeda terus banyak juga mengatasnamakan maksudnya dengan istilah-istilah baru itu itu wajar banget karena memang itulah di dunia fashion gak pernah berhenti memberikan karya terbaru karya unik dan namanya dunia fashion itu udah pasti merusak sih itu aku akuin karena memang bahannya terus cara bikinnya itu semua mengularkan karbon yang tinggi banget tapi ya seperti yang aku bilang balik lagi si pelaku bisnisnya apa yang dilakukan untuk si SR-nya mungkin aku bisa tarik sejauh mata memandang Mbak Citra Mbak Citra ini sejauh mata memandang dia tahu untuk untuk membuat kain dengan motif yang dia dia membutuhkan banyak air dia membutuhkan banyak kain dia pakai mesin terus listrik tinggi tapi dia juga punya si SR untuk bicara apa dia buat buat potongan kain jadi satu baju lagi jadi menurutku itu cara dari sejauh mata memandang untuk untuk keseimbangan kalau dibilang kita harus menghentikan fashion atau bahan-bahan fashion harus dilihat kamsal semua kayaknya rada sulit tapi memang dunia fashion memang itu tidak lepas dari dari apa ya pemanasan global ya bisa dibilang pemanasan global tapi kita harus tahu kita mau mengikuti itu atau kita mau mencoba cari yang memang lebih sustain jadi balik lagi ke kita pilihan kita bisa memilih kok untuk 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 memilih barang itu atau mencari barang yang memang lebih peduli tapi ya seperti yang aku bilang untuk menjaga lingkungan kita jangan merepotkan diri kita sendiri kalau emang kita sanggup untuk mencari barang-barang yang yang sustain dengan harga yang ya bisa dibilang sekarang ini masih mahal ya ya silahkan tapi kalau memang tidak menyanggupi pada saat kita biasanya membeli baju dengan satu model lima lima warna ya mungkin sekarang bisa cuma dua aja gitu atau tiga aja itu juga bisa menjadi so far tapi kalau kita masih maksudnya kalau kita memang mau untuk bilang tidak mau pakai produk itu ya kalian berhak untuk memilih itu karena karena hidup kita kita yang menjalankan kita harus tahu kita nyaman seperti apa ya balik lagi fashion itu juga membantu kehidupan kita dan kalau untuk untuk sustain kayaknya belum ada di dunia ini di negara manapun untuk semua yang kayaknya rada kalau fashion sih rada su gitu ya hidup mau bikin bikin plotting line dengan bahan-bahan yang yang tidak terlalu buruk bisa aja sih bisa banget lah bisa menjadi pecetus mana tahu ya nanti ada ide baru dari Hildegard untuk apa menjadikan dunia fashion lebih green gitu ya oke thank you banget saya setuju banget tidak tidak green itu sepertinya karena fashion itu selalu bergejolak dan kita tidak dinyetop itu karena itu jalan dari tahun ke tahun udah 20 tahun tapi kita lakukan adalah menimbanginya kita juga memilih yang aman tidak menjadi konsumtif ini menyeimbangkan tinggal kita bagaimana menyeimbanginya mantap banget mbak dan kalau boleh saya sharing satu pertanyaan terakhir infonya dari video ada satu pertanyaan terakhir ada pertanyaan terakhir dari kak Audrey boleh tolong dibacakan pertanyaan dari kak Audrey terima kasih baik terima kasih video nah untuk pertanyaan terakhir dari Audrey Mbak Nadine saya Audrey saya ingin bertanya apa tanggapan dari Mbak Nadine soal sampah masker sekali pakai yang meningkat volumenya di masa pandemi ini karena masker medis sekali pakai masker bedah memiliki efektivitas lebih tinggi daripada masker kain sehingga mungkin sekarang masyarakat jadi lebih memilih untuk menggunakan masker medis atau masker bedah sekali pakai tersebut oke benar banget ya Audrey makasih oke memang kalau dibilang ketebalan dan dan fungsi dari masker bedah memang itu katanya yang paling bagus ya gitu tapi kita harus kita harus mengerti juga pada saat kita berada di dalam rumah apakah masker bedah itu bisa itu yang terbaik apakah kalau mau main di sekitar rumah apakah itu perlu yang dipakai sekarang kan ada banyak yang pakai kain terus kita bisa mencucinya kembali kainnya pun juga kita bisa bisa cek ada yang cuma satu lapis dua lapis kita bisa pakai tumpuk itu juga bisa dan ada juga yang bisa dipakai sampai tiga kali itu juga juga ada ada pilihan lah ada option untuk kita kalau aku jujur aku gak ada masker sekali pakai di rumah awal-awal memang aku pakai karena info yang aku dapat itu sedikit tapi ternyata pas aku cek ada yang lain harus pakai sekali pakai dan ada juga masker yang bisa minimal tiga kali pakai tiga kali pakai kita pakai tapi juga kita lihat kalau kita 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 gak ada kepentingan harus memakai masker yang yang tebal itu gak tebal ya masker sekali pakai ya kita pakai lah yang pakai kain yang memang tiga lapis karena satu lapis saja ada tiga lapis kan sekarang udah banyak ya tapi kalaupun kita harus pakai masker sekali pakai kita juga harus tahu buangnya kemana jangan sembarangan itu akan sampah residu kita harus potong kembali tidak ada yang pakai ulang masker kita dan kita coba pelan-pelan kita ubah jangan masker yang sekali pakai sih kalau bisa gitu kalau tapi disesuaikan dengan kebutuhan ya itu perlu juga karena kita yang akan miris kalau memang kalau memang gak kelihatan nih maskernya kita pakai seberapa banyak ya coba kumpulkan dulu tuh masker dalam satu pasnya yang ingat ditutup karena kita gak tahu kita pakai maskernya gimana atau kena apa gitu dipakai dipotong terus dilipat ingat memegangnya juga harus benar ditutup terus kita akan bisa lihat sendiri berapa masker yang kita pakai dalam satu hari satu hari kita bisa pakai dua sampai tiga kali alangkah baiknya kalau mulai pindah ke punya option lain yaitu kain oke baik mantep jadi memang kita tetap harus bisa ngukur kebutuhan kita tapi sebetulnya kita punya opsi ya mbak ya oke Mbak Nadine luar biasa saya banyak banget dapat insight dari sesi webinar kali ini dan juga tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman makin menggali banyak banget info yang ternyata saya baru tahu nih dari Mbak Nadine melalui sesi webinar kali ini maka dari itu tentunya meskipun ternyata waktu kita sudah hampir habis nih tapi saya betul-betul terima kasih karena luar biasa banget insight dari sesi ini ya bermanfaat gak cuman buat kehidupan sehari-hari tapi juga harapannya bisa bermanfaat untuk banyak orang terima kasih Mbak Nadine sudah menguangkan waktunya untuk sharing-sharing tentang pengalamannya bersama kita semua disini dan tentunya saya juga sangat berharap suatu saat nanti kita bisa dipertemukan lagi mungkin di event lain-lain ya mbak susah selalu dan saya selalu sih yang paling penting dan karena tadi saya mention tidak terasa ternyata waktu kita sudah berada di penghujung sesi webinar saya juga ingin terima kasih buat semua partisipan atas kehadirannya dan mohon maaf tentunya kalau ada salah-salah kata semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semoga selalu webinar ini teman-teman bisa mendapatkan insight yang bermanfaat mengenai sustainable living dan untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada teman-teman MC video dan sharing the screen is yours thank you oke terima kasih untuk kanadine dan juga ibu irsanti yang sudah memoderatori acara webinar kali ini oke teman-teman karena acara webinar juga hampir berakhir tapi sebelum kita masuk ke acara penutupannya gaf doang ya kalau kita gak foto-foto dulu oke jadi teman-teman kita sekarang akan masuk ke sesi foto jadi buat yang masih off cam bisa langsung on cam dulu aja dan aku juga mau ngajak kanadine dan juga ibu irsanti ini buat ikut foto foto oke buat teman-teman dari dokumentasi aku meminta tolong buat foto-foto kita ya oke kita berdaya dulu ya guys oke satu dua tiga oke untuk slide selanjutnya lagi satu dua tiga lagi slide selanjutnya satu dua tiga jangan berhenti gaya dulu teman-teman karena ini ternyata banyak banget pesertanya kali ini ya teman-teman oke selanjutnya satu dua tiga slide selanjutnya lagi satu dua tiga selanjutnya lagi masih banyak banget nih slide-nya teman-teman oke satu dua tiga ini nih terakhir nih kayaknya nih oke teman-teman satu dua tiga oke teman-teman makasih banyak nih ya atas gaya-gayanya yang kece-kece banget nih ya oke nih aku mau ngingetin lagi buat teman-teman yang membutuhkan sertifikat kikut sertaan dari webinar ini jangan lupa untuk langsung scan aja barcode-nya nanti bakal di-share screen di sini atau nanti bisa langsung diketik aja si link-nya ya teman-teman dan nanti sertifikatnya itu akan kami bagikan melalui website manifesto di www.manifesto.online teman-teman selamat-lambatnya pada H plus 7 setelah acara webinar emang saya acara manifesto ini selesai ya teman-teman jadi jangan lupa untuk tetap stay tune terus di website-nya manifesto dan aku juga mau kasih tau nih buat teman-teman semua yang mungkin punya feedback buat kita-kita nih buat penelitian manifesto bisa langsung aja di DM ke Instagramnya manifesto di atmanifesto aku juga nih mau kasih tau teman-teman jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada juga webinar-webinar lain yang gak kalah seru ada webinar dari Kakak Ranaida terus ada juga dari Buki Prima Putri terus ada dari West for Change Green Welfare terus nanti juga bakal ada live talk serta penampilan spesial dari Rasukma teman-teman untuk informasi lebih lanjutnya bisa langsung aja di cek ke Instagram manifesto di atmanifesto dan serta bisa juga cek ke website kita di manifesto online teman-teman oke nih teman-teman sebelum kita akhiri acara kali ini aku mau tanya-tanya dulu nih ke beberapa peserta kali ini sebenarnya kesan-pesan kalian setelah mengikuti acara webinar ini tuh apa sih boleh kita tunjuk satu orang atau beberapa orang kali ya Syar ya boleh-boleh banget mungkin dari mau dari penanya kah Del bagaimana? boleh-boleh boleh ya kalau dari penanya itu aku mau dengar dari Yeremia atau yang ada ya boleh-boleh boleh Yeremia atau Tanael iya bisa dengar suara kalau Kak iya bisa Kak kesan-pesan saya mungkin untuk Kak Nadine lebih semangat lagi campaign-nya ke depan semoga edukasi dan masukannya buat anak-anak muda lebih lagi dan juga untuk manifesto dari UNPAR terima kasih sudah membuat webinar seperti ini karena webinar seperti ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda yang masih ibaratnya masih tabu lingkungannya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke untuk selanjutnya aku mau nanya ke Bapak Bapak Antonius Ali Joyo boleh Bapak memberikan kesan-pesan setelah mengikuti acara webinar ini sangat boleh apalagi untuk Akutas Ekonomi UNPAR pertama congratulations baik untuk kalian maupun juga untuk Nadine satu hal bahwa kita semua sebetulnya anda-anda dan saya ini berhutang kepada future generation kita bisa hidup sekarang karena generasi yang sebelumnya itu membuat lingkungan hidup menjadi layak buat kita hidup nah disinilah kita sekarang bertanggung jawab segenerasi yang sekarang untuk membuat future generation itu tetap ada so seminar ini bagus sekali karena andalah yang punya future generation keep doing very good congratulations terima kasih baik terima kasih untuk Pak Antonius Ali Joyo untuk kesan-pesan selama acara webinar ini berlangsung oke untuk selanjutnya karena tadi kita udah nanya ke peserta nih aku mau nanya juga nih untuk Kanadin channel Winata sebagai narasumber kali ini boleh dong kak sharing-sharing ke kita apa sih kesan-pesan setelah menjadi narasumber di acara webinar kali ini ya yang pasti aku sangat berterima kasih diberikan kesempatan dan dipercaya menjadi narasumber dan yang kedua webinar manifesto 2020 teruskan jangan berhenti di sini karena kalian kalian bikin tema yang out of the box kalian berani bicara tentang lingkungan dan wow kalian bisa dibilang banyak loh tadi 500 orang loh jarang banget gitu 500 orang gak tau ya mudah-mudahan bukan di-nit absen aja ya mudah-mudahan hari ini bisa bisa dapat bekal untuk kalian semua yang bisa dipraktekkan di rumah masing-masing dan punya punya view yang berbeda sekarang tentang lingkungan dan berpikir bahwa menjaga lingkungan itu adalah kewajiban kita sebagai manusia kalian tentukan caranya kalian lakukan berikan aksi nyata dan jadilah inspirasi bagi banyak orang jadi thank you buat kalian semua panitia yang sudah berhasil bikin acara ini 500 orang harus ikutan dan mendengarkan dan ini baru hari pertama ya mudah-mudahan besok tetap terus dan bisa menjadi kalian inilah yang akan meneruskan semangat-semangat bangsa dan kalian lah adalah penerus mungkin nanti akan bukan penerus ya kalian adalah duta-duta bagi Indonesia nantinya dan kalian yang membuat Indonesia ini menjadi negara yang kompak dan pintar-pintar dan nanti kalian akan terbang kewanapun dan kalian bisa menjadi PR-nya Indonesia jadi good luck all the best dan congratulations webinar berjalan lancar ya terima kasih banyak ya kan Nadir untuk pesan-pesannya dan untuk insightnya juga yang sangat berharga buat kita semua tentunya terima kasih sekali lagi kak mungkin abis ini aku juga mau dengar sedikit kesan-pesan dari moderator kita hari ini yaitu Ibu Irsanti boleh Ibu Irsanti boleh banget buat aku kesempatan kali ini memoderatori sesi webinar dengan Mbak Nadir itu enlightenment banget aku dapet banyak banget informasi yang sangat bermanfaat dan terima kasih tentunya buat teman-teman manifesto atas kesempatannya dan kepercayaannya terima kasih juga Mbak Nadir untuk insight-insightnya dan tentunya ini pasti akan bermanfaat buat kita semua gak cuma di hari ini tapi buat jangka panjang terima kasih semuanya sama-sama baik terima kasih untuk tadi para peserta dan juga Kanadine dan juga Ibu Irsanti yang udah memberikan kesan-pesan untuk acara webinar kali ini dan gak lupa juga nih aku mau mengucapkan terima kasih untuk sponsor di manifesto 2020 ini yaitu Teach Cash with Oxford jadi kalian tahu gak sih kalau di Indonesia itu ada pelatihan yang namanya Teach Cash with Oxford nah jadi Teach Cash with Oxford ini adalah pelatihan yang memberikan program pelatihan bahasa Inggris berbasis conversation teman-teman dan sebelum di Indonesia ada si Teach Cash with Oxford ini juga udah ada di beberapa negara lainnya loh seperti di Korea Selatan Jepang China terus ada juga di Saudi Arabia Turki dan juga di Brazil jadi pokoknya kualitas dari Teach Cash with Oxford ini udah gak kaleng-kaleng ya temannya alias udah kredibal banget oke teman-teman gak kerasa banget nih perjumpaan kita udah berakhir sampai sini jadi aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngulungin waktunya dan ikut acara webinar ini dari awal sampai akhir terima kasih juga untuk ke Nadine yang sudah sharing-sharing sama kita terima kasih juga nih untuk Ibu Irsanti yang sudah memoderatory acara webinar kali ini semoga apa yang tadi sudah di sharingkan bisa berguna untuk kita semua dan semoga bisa diimplementasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari oke jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak acara-acara menarik lain-lainnya seperti performance koas terus juga ada dari film manifesto band-band terus ada juga nanti bisnis competition teman-teman jangan lupa untuk tonton bisnis competitionnya terus selain ada performance-performance ada juga nih apa namanya ada shop juga nih jadi jangan lupa nih buat di-check shopnya di manifesto ya teman-teman oke nah dan teman-teman pokoknya sampai jumpa di kesempatan selanjutnya semoga nanti kita bisa bertemu lagi jadi sampai juga teman-teman tada teman-teman mungkin sebelum selesai aku mau ngingetin sekali lagi untuk e-certificate boleh dibuat yang teman-teman membutuhkan e-certificate boleh di langsung aja diketik di linknya dan kalian bisa scan juga udah di share screen dan untuk pertanyaan kalian bisa langsung ke CP yang tertera di sini oke teman-teman terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk waktunya sampai jumpa di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati